selamat datang di channel Bapak Toto akhir tahun identik dengan pembukuan jadi kita coba untuk melakukan selamat datang di channel Bapak Toto akhir tahun ingat jangan lupa setor sisa UPT UP nya ya kalau ada sisa sisa itu mungkin bisa dari memang ades Hai selamat datang di channel Bapak Toto akhir tahun jangan lupa untuk setor sisa UPT UP nya nah kemarin kan sudah kita ada video terkait dengan setoran sisa UP atau sisa TUP dari mulai akunnya nilainya dan tata cara penyetorannya di MPN yang belum melihat bisa dilihat di video di saya taruh link di atas kemudian setelah di ini setelah di setor kita input transaksi setoran sisa UPT UP nya satu sisa setoran sisa UPT UP nya kita input di aplikasi sakti modul bendara jadi kita di bendara kemudian dimasuk di setoran kemudian setoran UPT UP atau PNPP bendara pengeluaran kita klik nah setelah ini kita scroll ke bawah kita klik rekam nah kita scroll ke atas lagi kita pilih UP atau TUP nih jangan sampai salah ini UP kita contohkan di UP dulu kemudian sumber dananya kita harus pilih sumber dana rupiah murni atau PNPP jadi RM rupiah murni PNPP kalau RM berarti UP RM berarti 815111 kalau UP PNPP berarti 815113 ada di video yang kemarin video sebelumnya untuk yang TUP juga situ TUP untuk rupiah murni 815511 untuk PNPP 8155111 kita contohkan untuk sementara UP rupiah murni kemudian hari ini ini tanggal SSBP nya ya tanggal setoran kita tanggal jurnal tanggal kita untuk nomor SPM tanggal dan tanggal SPM dikosongkan saja kemudian jenis UP nya atau TUP nya rupiah murni kemudian cara penyatorannya tergantung kita 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 setor tunai atau kita potong langsung dari rekening koran kita jadi kita bawa cek plus bawa billing terus kita sampaikan ke teller berarti minta tolong teller itu kita ambil uangnya dan uangnya minta tolong dibayarkan di setoran sisa UP ataupun TUP berarti pilih non tunai tapi kalau kita ambil uangnya dulu atau uangnya kita pegang berarti kita setor secara tunai kita pilih tunai keterangannya diisi keterangan penyetoran sisa UP RM tahun anggaran 2023 atau keterangan yang lain juga munggu saja nggak ada masalah nah jumlahnya ini jumlah yang disetor termasuk jumlah dalam satuannya ya misalkan sisa-sisa UP nya itu 12.321 ini kita ketik walaupun misalkan kita tunai kita bayar ke ke tellernya 12.400 ya jangan diimput sebagai 12.400 tetapi ya sesuai dengan sisa saldo UP nya kemudian akunnya nah ini balik lagi akunnya adalah karena ini UP dan ini rupiah murni berarti 81511 kemudian setelah ini apabila S apabila setorannya itu di setor yang kemarin misalkan hari kemarin itu itu bisa kita cari MPN tapi kalau tidak hari ini juga kita kita setor hari ini kita input hari ini ini bisa diimput manual nih ntpnya bisa diimput kemudian ntp nya bisa diimput lipangnya tersebut tergantung nomor pilihnya bisa diimput sesuai ntp jadi nomor pilih ini sudah didapatkan pada saat kita input di MPN ntp dan ntpn ini didapatkan ketika kita sudah setor ke bank nah setelah itu baru kita simpan eh mohon maaf nomor wajib pajaknya belum di input nih seri MPN pilih kemudian kita simpan ini inilah cara melakukan pengimputan UP atau TUP sisa UP atau TUP eh akhir tahun atau tidak akhir tahun pun kita input di bendara setoran sisa UP TUP sekian dari saya terkait dengan cara pengimputan setoran sisa UP ataupun TUP terima kasih selamat menikmati